Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bikin bolu panggang 2 rasa Nah ini cuma menggunakan 3 telur Rasanya juga enak banget, juga super lembut Mau tau cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan terlebih dahulu, jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share Atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga bermanfaat ya Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah untuk cetakannya, disini saya pakai loyang sekat Ukuran 20x20 Dan kita oles dengan sedikit margarin Ini akan saya tambahin margarin ke semua permukaan loyang ya Lalu kita oles juga di bagian sekatannya Dan setelah itu akan kita alas dengan kertas roti Dan setelah itu kita taruh sekatnya Dan ini akan kita sisihkan dulu Tahap selanjutnya, siapkan wadah Lalu masukin 3 butir telur Lalu tambahkan 100 gram gula pasir Dan tambahkan 1 sendok TSP atau TBM Lalu tambahkan setengah sendok T vanili cair atau bubuk juga boleh Lalu ini akan kita mixer sampai mengembang dan putih berjejak Nah setelah putih berjejak seperti ini dan mengembang Ini adonannya gak gampang jatuh Setelah itu kita tambahkan tepung terigu sebanyak 125 gram Disini sebaiknya kita ayak dulu ya teman-teman Biar tekstur dari bolunya itu bagus juga lembut Lalu kita mixer dengan kecepatan paling rendah Asal rata aja Gak usah terlalu lama Dan setelah itu kita masukin margarin yang udah kita lelehkan Sebanyak 100 gram Dan setelah itu langsung kita mix dengan kecepatan paling rendah Asal rata aja Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula Biar adonan benar-benar tercampur rata Dan pastikan gak ada andapan margarin lagi ya teman-teman Di bagian bawah Soalnya itu akan membuat bolu kita akan bantat Nah setelah tercampur rata kita bagi 2 adonannya Dan setelah itu akan kita tambahkan pasta pandan Setengah sendok teh Juga pasta coklat setengah sendok teh Atau secukupnya Nah setelah itu akan kita campur rata Nah setelah tercampur rata Tinggal kita masukin ke dalam cetakannya Jadi kita masukin selang-seling ya teman-teman Nah biar lebih gampang saya sarankan Buat teman-teman kalau mau nyoba bikin bolu ini Masukin ke dalam plastik segitiga Biar gampang saat memasukkan ke dalam cetakan Dan pastinya akan sama rata adonannya Kalau menggunakan plastik segitiga Juga akan rapi gak belepotan seperti ini ya Nah setelah dituang warna coklat Akan saya masukin yang warna hijau Nah teman-teman bisa lihat tuh Agak berantakan kan Kalau menggunakan sendok Jadi sebaiknya gunakan piping bag aja Nah ini udah dimasukin ke dalam cetakan semuanya Hentakan Biar sama rata adonannya Dan disini akan saya tambahkan topping Disini ada slice almond Juga ada maize coklat Yang nantinya akan saya tambahkan Jadi untuk toppingnya sendiri Sesuaikan selera ya Nah ini udah jadi Siap untuk kita panggang Terlebih dahulu ovennya udah saya panaskan 10 menit Dan ini akan saya taruh di rak paling bawah Lalu akan kita panggang Di suhu 175 dercet celsius Menggunakan api atas bawah Lebih kurang 25 menit Atau sesuaikan Suhu oven kita masing-masing Setelah 25 menit dipanggang Ini kuenya udah mateng Kalau teman-teman mau tes tusuk dulu juga boleh Lalu ini akan saya keluarkan dari oven Nah selagi panas seperti ini Akan saya buka Sekatnya Jadi gunakan tisu atau kain Biar gak panas ya teman-teman Tengannya Dan setelah itu ini akan kita keluarkan dari loyangnya Kita dinginkan dulu di kuling rak Nah ini dia hasilnya Bolu panggang dua rasa kita udah jadi Hasilnya cantik banget Jadi kalau menggunakan plastik piping bag Pastinya lebih rata dan rapi ya teman-teman Nah ini saya ambil satu Yang warna hijau atau rasa pandan Ini cantik banget Juga super lembut banget Seratnya halus Ini akan saya belah Nah seratnya seperti ini Halus banget Warnanya juga bagus Lembut Nah ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini beneran enak banget Lembut Ini cocok dijadikan ide jualannya teman-teman Dan sekarang akan saya coba yang rasa coklat Teman-teman bisa lihat Ini juga lembut Seratnya juga halus Dan ini beneran enak banget Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya Dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton